. Sepekan setelah Lebaran Idul Fitri, harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Namlea, Kabupaten Buru Berangsur turun, selasa 16 April 2024. Pantauan Tribunambon.com, cabai rawit kini dijual Rp60.000 per kilo, turun dari Rp120.000 per kilo di awal Lebaran. Tomat sebelum Lebaran seharga Rp30.000 per kilo, kini turun Rp20.000 per kilo. Rosita, salah satu penjual mengatakan, penurunan harga terjadi menyusul setelah berkurangnya permintaan pembeli. Sementara tomat turun lantaran pasokan mulai melimpah. Sementara itu, bawang merah yang sebelumnya Rp50.000 per kilo, kini menjadi Rp50.000 per kilo. Sedangkan bawang putih masih stabil di harga Rp50.000 per kilo. Kalau dari cili kecil, dia ada turun harga. Sebelumnya dia Rp100.000, sekarang tinggal Rp60.000. Habis itu untuk bawang merah, dia sebelumnya Rp35.000, sekarang dia naik Rp50.000. Dia ada naik harga. Kalau bawang putih, sekarang dia lagi turun harga. Kamarin-kamarin, minggu sebelumnya dia Rp50.000, sekarang turun Rp40.000. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.